Aduh, mana datangnya makin metot lagi. Wah, ada dengan Adobe? Adobe apa? Anak-anak doi, aduh kanan. Halo guys, kembali lagi sama kita di Adobe. Kali ini kita sedikit berbeda guys. Biasanya kita kalau teman-teman lihat, biasanya kita background-nya zoom-zoom di rumah, online gitu. Kali ini kita berbeda, kali ini kita offline langsung dari NYC di UPH. Oke. Dan kesempatan kali ini bersama saya, Timothy Sucianto dan juga partner saya. Saya Kadyo Manus, saya Sveady. Dan depan kesempatan kali ini, kita akan menjadi pemandu acara atau pemandu podcast ini dalam beberapa saat depan. Dan juga untuk memberikan informasi saja, untuk periode kali ini kita memiliki tema besar yaitu adalah, dan juga kali ini adalah, praktisi kok masih ke kampus. Nah, untuk soal tema untuk kali ini, kita sudah ditemani oleh narasumber yang akan berkecifung di sekitar tema ini. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja sambut Ibu Vernisia, atau misalnya kita panggil Kak Anies. Oke Kak, terima kasih sudah memberikan waktunya, untuk melakukan waktu kita di Adobe kali ini. mungkin untuk mengenal, untuk biarkan apa, pemisah-pemisah atau pendengar Adobe ini untuk lebih tahu sekitar kami sendiri. kira-kira Kak mungkin boleh memperkenalkan diri, dari mungkin lulusan, pekerjaan mungkin Kak? Ya, oke. Aku lulus dari UMH juga, tahun 2012, lulus dari situ kerja, langsung bersama dosen juga disini, Pak Ari Diniu. Dari situ, 2015, berangkat sekolah lagi, balik lagi ke sini, kerja lagi sama Pak Ari, di Monopropa Arkitek. Dari situlah, baru sebenarnya mulai masuk jadi dosen. Sebenarnya jadi dosen sudah dari sebelumnya, dari 2014, cuma waktu itu masih S1 kan, jadi sebenarnya masih sifatnya ngedampingin dosen-dosen yang sedil. Oh iya, iya. Baru setelah pulang dari kuliah lanjut, baru jadi dosen masuk di studio. Iya, iya. Kalau mungkin untuk informasi saja, Kak Anies itu adalah salah satu dosen yang menjadi studio saya pertama kali. Oke, iya. Ya, 2000, oh itu waktu lagi pandemi. Pandemi, 2020, Kak. Iya, iya. Itu berarti Kak itu, Kak Anies itu, apa namanya, dari 2012 berarti dari 2008 berarti. 2008 sekolahnya ya satunya. Di PHD ya? Oh iya. Mungkin untuk pekerjaan itu, kalau dari karir-karir Bu Erste, selain di Jadar Rotary, Pak Ari, itu di luar itu ada, mungkin selain di Monopropa mungkin. Oke, selain dari Monopropa, saya praktek arsitekturnya bukan bikin bangunan sih. Jadi, ada ngejarin tempat lain, di online library, terus juga sebuah proyek-proyek kayak riset, bikin pameran di luar Monopropa dan di luar Rupelan itu juga ada. Selain terakhir ini ya, ini sekalian kebocoran, akan ada di pameran tanggal 12 Desember, itu bersama ya, Sampai 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 Indonesia. Itu kita akan, kita, dari tim PHD ini, kita, risetnya itu akan, ngeliput, maka dosen kita, yang udah ngambung, makanya dokter Rodin Singapian pun, itu, maka di pameran di tim. Oh, jadi, kalau orang yang pekerjaannya, jadi, ngajak riset sampai ke perangkat itu. Mereka, 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 mungkin, kita langsung aja, mungkin apa, apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang, yang kita penasaran juga sebenarnya. sebenarnya kan, ini mungkin, dari pertama-tama dulu, kan, ya, kita tahu sekarang, kami disini kan, memang, dari, ya tadi ya, berkecifung di dunia arsitektur. Nah, kita pengen tahu sih Kak, lebih kelapar bakannya, pertama-tama tuh, kenapa sih Kak, ingin jadi arsitektur juga gitu? Jawabannya, kan mengecewakan sih, karena, jawabannya nggak ada, nggak ada alasan yang particular. Mungkin juga, seperti banyak dari teman-teman semua disini, juga, ada yang menyemulakan, mengaitu bahwa, ya, keceplung aja, maksudnya studinya itu. Oh, bisa keceplung itu. Bahwa, mungkin ada yang, ada, ada risk apa, ikut tes psikologi, terus dapatnya apa gitu ya. Itu, aku, lebih ke feeling intuisi sendiri aja sih, bahwa, aku suka gambar, aku suka, hitung-hitungan kalian dulu, ya, terus, nggak merasa, akunting, atau, menarik gitu ya. jadi, yaudah, kebetulan ada kesempatan, akhirnya masuk class. Oh, jadi, lebih ke feeling itu, maksudnya? Ya, kalau boleh tahu, apa ya, kalau boleh nanya tuh, feeling, oh, ini masuk kira di aksitek itu, itu dari, sejak kapan, apa kau udah mendekati masa kuliah? iya, begitu, begitu, udah SFA, kan mulai masuk, pelajaran yang lebih, yang lebih, detail lagi gitu, nah itu, apa ya, kira-kira, nama provinsi yang aku mau jalanin gitu, itu, nggak ada yang lain selain, arsitek. Oh, tapi ya, itu personal lah. Iya, tapi menarik juga sih, memang, pendekatan, memang bisa beda-beda ya. Tapi ya, waktu itu memang nggak tahu, arsitek itu, exactly kayak yang apain sih. Oh, iya, tahu bahwa arsitek itu, temen-temen bangunan, that's it. Tapi kan ternyata, setelah aku, belajar dan lulus, ternyata nggak cuma itu. Iya, setelah yang belum, ternyata, banak, luas lah arsitektur ya, gaya sebenarnya. Iya, iya. Cuma, apa lagi, ya, Oke, sekarang kita, masuk ke, tempat dan kedua aja ya Kak. Jadi, untuk sekarang ini, temen-temen ini, Kakak lagi part time di dua tempat ya? Iya, dua tempat ya. Tadi, untuk perlombang arsitek, seperti arsitektur. Oke. Jadi, seruan dari masing-masing pekerjaan itu, apa aja kira-kira lalu? Hmm, keseruan ya? Keseruan. Oke. Pengalaman mungkin kaya Kakak, karena harus keseruan juga sepertinya sih. Oh, kalau, kalau dirangku secara besar sih, sebenarnya, soal edukasi. Kalau dipraktisi, kita edukasinya sama klien. Edukasi juga? Ya, edukasinya pasti. Umum. Lain kan lah, ya kita kan mereka nggak tahu. Iya, gitu. Jadi, kita pasti tahu kan. Itu kan tempat, edukasi. Meskipun, ini bicara formal-ngapal aja gitu. Kalau normal ya di kampus, di sekolah, SMA gitu kan. Itu formal education. Nah, kalau di kampus, edukasi juga sama mahasiswa, sama rekan-rekan dosen gitu kan. Karena rekan-rekan dosen juga, ketangannya beda-beda. Kita salit diajar, salit diajar gitu. Ada seluatnya, seluatnya sama siapanya itu. Ngobrol sama siapanya itu. Itu yang menarik ya gitu. Kalau misalkan di dunia partisi, kita nggak ngobrol sama supplier, sama sip-sip yang tajimiring. Dari orang-orang di sini, diting dari, dari, diting dari, MIP, misalnya, sama klien. Itu kan cara kita ngobrol beda. Apa yang ada di kepala mereka, imajinasi dan impian mereka sama, yang ekspertis mereka sama ekspertis kita kan beda. Edukasi yang menjadi di situ tuh. Dan yang pasti nggak salah ya. Jadi, gini ya kan. Kalau boleh di mikir-mikir, yang bikin yang seru tuh mungkin, gimana cara kita nge-bridging, dua, oh. Iya. Dan nemuin titik tengahnya gitu. Bahkan antara dosen saya, mahasiswa itu kan begitu. Melalui kita di studio, kita nggak bilang, ibu-ibikin ini gitu. Ibu-ibikin ini. Enggak kan. Ibu-ibikin apa gitu kan. Selalu kayak gitu, Kak. Kita ada, justru di ala conversation itu, yang bikin yang sangat jauh. Dan di situ yang seru, karena kalau di luar, kalau di luar, semua orang lain, ada senior di luar lah istilahnya. Kalau di lakus, mampu, dan iya, pasti perlu. Ya, pendekatannya beda sih. Pasti cara ngomongnya ya. Dan, apa, keseluruhannya muncul dari apa yang terkembang itu. Dan kalian tuh, full of, Makanya tuh, menarikkan sih. Kira-kira ada nggak? Kalau apa, mungkin, kalau boleh kasih contoh gitu, Kak. Biar mungkin, pendengar-pendengar lebih ini lebih jelas gitu ya. Kalau bedanya, kalau, apa namanya, ngomong dengan orang yang, lebih tali, lebih senior sama, ini ada nggak, mungkin, apa-apa menarik gitu, Kak. Kayak contoh gitu. Yang mungkin bikin jadi ribet, pusing, aduh gimana nih, cara menggelasinya ke mereka. Apa ya? Kadang-kadang, di diastek kan, gitu. Kalau secara spesifik, mungkin aku belum kebayang sih, kalau sekarang. Tapi, mungkin, aku bisa kasih perbedaannya, di sini sih. Kalau di praktek, kita, kurang lebih kebayang. Karena itu, punya. Karena mereka, misalnya rumah, atau hotel, atau, sekolah gitu. Mereka punya, punya, kita punya bayangan tentang apa yang mereka mau. Tapi, kalau sama mahasiswa, kadang kita bikin, soal itu nggak tahu jawabannya. Masih abstrak gitu ya. Iya. Jadi, kita kebayang, apa yang harus mahasiswa pelajarin. Tapi, kita kasih soal, kita kebayang soal itu bisa kejembatan, tapi, untuk mahasiswa belajar hal tersebut. Oh, dari dosennya sebenarnya? Iya. Jadi, cara pikir dosen itu gitu. Mahasiswa harus belajar apa sih? Nah, gue bikin soal ini. Buat mahasiswa bisa belajar itu. Tapi, kadang jawaban mahasiswa itu, nggak langsung kesana. Bisa kemana, duduk, 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 terus, 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 terus. Jadi, proses itu, yang beda banget, dari antara praktisi, sama, sama, dan itu yang, jadi, bikin belajarnya juga beda. Iya, iya, mungkin kalau, tinggal klien itu, mungkin karena, secara tema itu, dekatan kalian. Teknis ya, lebih teknis ya, untuk bikin belajarnya, supaya ingin lagi. Oh, ini kan kita, apa ya, eksersis, apa, warga otak lagi, melalui kreatifitas. Iya, jadi, seputar, kalau, 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 kita mahasiswa dari, tahun keempat, sampai ini, berbacam-bacam, dan ini, macam-macam, dan ini, macam-macam. selain, itu, mungkin, dalam waktu dekat ini, kan, tadi ada pameran, buat ikat, itu, kalau, kalau, kemarin itu, ada naifes, nah, naifes, itu, itu, gimana kan, sama-sama naifes itu, dan juga, mungkin, apakah ada kesulitan, apakah dalam mengerjakan, atau, praktisi, dan juga, dengar-dengar itu, ada, pelabur sidang maksifat juga, nah, itu, itu kan, juga ada, hubungan antara kasih dan maksiswa, iya, mungkin, aku ceritain dulu, bahwa, naik monofroma, ikut naifes itu, udah kedua kali, jadi, dia pertama kali itu, di Maret tahun ini, tahun 2022, itu, waktu itu, kita kolaborasinya, sama material supplier, material manufacturer, mereka, mereka bikin material baru, yang sama lingkungan, terus, kita mencoba, mengaplikasikan itu, ke instalasi, nah, kalau kali ini, kita kolaborasinya, bukan cuma, sama material supplier, sama material manufacturer, tapi juga, sama sekolah, 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 nah, yang, jadi, dari pemainnya, untuk pemain ini, kalau tadi, kita bicara, yang lain, di pemainnya, juga banyak, ada mahasiswa, dan, mahasiswa itu, dari tiga kelas, kalau, di Naifes hal ini, Naifes itu, National Architecture Installation Festival, di Laandaini, Indobiltek, Indobiltek, dan, jadi, mereka mengundang, asetek, gitu kan, jadi, aseteknya, yang membawa, kolaborator, kali ini, sebenarnya, UPH juga diundang, jadi, kita sama-sama lah, dapat mengundang, dan, kita, yuk bareng, itu, bikin, UPH, karena, kebetulan, semester ini, aku ngajar, tiga mata kuliah pilihan, dan, tiga mata kuliah pilihan, punya, tema besar yang sama, jadi, melihat, opportunity itu, kayaknya, kebetulan juga, ada nih, eksplorasi di, golong-golongan, yang, bisa kita pakai juga, di instalasi itu, jadi, sebenarnya, banyak kebetulannya, tapi, berpusat pada, tema yang sama, karena, karena itu sih, jadi, dari monoproma, tuh, udah ada eksplorasi, bersama mortier, itu, kita bikin, instalasi, kayak, semacam booth, dimana, cara bikin, dari plastik daun ulang, itu, volume-ulang yang besar, jadi, kita potong, jadi, bentuk garis, terus, kita rangkai, itu, kayak rangkai kayu, segitu, tapi, dengan tantangan sendiri ya, karena, karakter, plastik beda, nah, dari situ, kita udah punya tuh, bahannya di bulan, habis, tuh, September tuh, udah suka kita coba-coba, terus, begitu, ada naik pas ini, yaudahlah, yuk kita coba, rollin gitu, kita bikin, supaya, jadi sebuah, project yang, proper lah, buat, di tes, kalau kita coba tes, kita perlu gul, dulu nih, baru bisa di tes, karena, kemarin, dari monokoma, dan upeh, itu, kolaborasi, untuk bikin, keseluruhan instalasinya, tapi, bangunan instalasinya sendiri, itu adalah, kolaborasi monokoma, dan upeh, gitu, jadi, kalau upehnya sendiri, ini, mungkin, menarikannya, itu kan, kalau boleh tanya, nah, mungkin, menarikannya, nah, sebenernya kan, APSR-nya, sama dengan temanya, cuma, dalam penerapan, secara teknis, itu gimana kan, cara bridging ke mahasiswanya, secara, kan, keterangkan, kan, keterangkan, teman-teman aku juga, banyak tuh, yang mengerjakan, apa, mengerjakan, project ini juga kan, nah, itu gimana tuh, bridging dari, teknisnya, membuatnya, itu gimana menarik, ada menariknya, betul-betul lagi, tiga bantah kuliah, yang dimaksudnya itu, satu, itu lebih ke materi, materi pameranya, konservasi di materi pameranya, yang kedua, itu yang soal, apa, apa, jagung, menggunakan materi jagung, untuk bikin break, bikin bantah, terus yang kedua, itu juga, untuk materi pameran, itu, dari mata kuliah, asetektur, dan presentasi, itu, mengulas, buah project, yang udah jadi, nah, jadi, dua itu adalah, supplier materialnya nih, buat di pameran nih, ceritanya, nah, kalau yang satunya lagi, khusus untuk, membuat pamerannya, jadi, mereka yang, yang kita, kita membuatkan, simulasi, kalau bikin pameran tuh, ada divisi ini, oh, udah, maka kuliah ini tuh, memang, sudah kasarnya, mempersiapkan untuk, yang pameran, apa, night case, mobil, iya, 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 kita harus bisa, menggunakan pamerannya itu, apanya sih, enmkturin jadi, lebih hands on ke, ke praktek nya, bahkan, mungkin, kalo dari secara teknis, dalam pengerjaan, apa, pengerjaan dari, setiap modul-modulnya, itu, permintaasuinenayu, diajarkan awal-awal gitu, kan, maksanya, bahkan, mereka yang, sebetulnya, kita yang sebenernya yang bertanggung jawab untuk mendirikan semua instalasi itu. Tapi pada faktanya memang orang-orang dari divisi lain harus buat itu sih. Itu pembuatannya itu kira-kira kalau secara kasar berapa? Dari sampe dobil tech kemarin ya, sampe dari awal ada operasi berapa? Kita tuh workshop kan pake workshop di kampus juga. Dibantu juga oleh laborat. Awalnya memang gak banyak yang ikutan kerja. Jadi memang kita startnya slow, 30 bulan sebelum pameran gitu. Dari kantor ada orang disitu. Jadi in charge-nya, pusat in charge-nya itu juga. Bebetulnya alumni aspekt rupiah juga. Namanya Rony. Dia yang day-to-daynya dia. Yang berjadwal dan lain-lain. Baru mahasiswa masuk perlahan-lahan sedikit-sedikit. Sampai di akhir-akhir itu udah berokat dulu aja. Ya, yang kita lihat dengan kebetulan jadi rame ya terakhir-terakhir. Tapi itu Pak, apa ya? Obstacle-obstacle ada gak mungkin dari edukasi? Tadi ya, mungkin kalau laboran mungkin kan mereka secara teknis sudah lebih mahir. Nah itu ada gak obstacle yang mungkin sulit? Dia jelasin ke mahasiswa gitu. Gini lah, gini, gini. Secara, kalau untuk bikin salah saya sendiri, sebenarnya gak sulit. Karena sebenarnya Maka udah punya sedikit background tentang alat-alat. Tapi kalau mungkin yang tertantangannya lebih dikoordinasi sih. Karena yang jadi hambatan sebenarnya karena kelasnya sendiri ada-ada waktunya kan. Kelasnya bisa digunakan. Cuma 2 setengah jam. Mau bikin apa 2 setengah jam. Kalau bikin di studio 6 jam satu hari. Ini cuma 2 setengah jam gitu. Sementara itu di luar matahul ini udah ada matahul yang lain. Dan ketika 2 setengah jam kita habis di workshop. Kapan kita koordinasi sama divisi usaha, divisi PEU, divisi relation-nya, divisi Boxster-nya, macem-macem. Jadi itu yang bikin ada. Mungkin kalau bisa dievaluasi, itu sih yang bisa dievaluasi apa. Mungkin ini sebenarnya masuk ke kuliah. Iya. Oke Kak. Jadi dari cerita-cerita yang kita dengeri dari kakak ini. Jadi kakak ini kan berarti arsitek yang masuk di dalam dunia partisi sama edukasi. Dan berjadi dua latar bidang itu kan. Pada hubungan kayak kesengdambungan gitu enggak? Atau enggak? Kayak keuntungan dari yang masuk ke dalam dua bidang ini? Tarik. Kalau keuntungan pasti ada. Kalau enggak untung, ngapain juga nih? Iya. Tapi untungnya dalam bentuk apa gitu? Apakah materi atau yang lain? Kalau gue tahu sendiri, sebenarnya ini, praktek ini sebenarnya banyak banget dilakukan. Dan kalau kalian mau mau wawancara, lusung-lusung banyak juga ya. Dan kalau di indegara maju itu bahkan hampir jadi kewajiban gitu. Untuk seperti ini? Untuk melakukan ini. Kenapa? Karena kalau hanya berpraktek, kita enggak pernah ada difrek apa yang ada di kepala gitu. Kalau hanya berpraktek, yaudah bisa teruskan. Maksudnya kita enggak pernah tahu apa yang bisa dilakukan misalnya lancret pakai pajaki dengan teknologi gitu. Kalau ini kalau kita tidak berpraktek? Kalau kita hanya berpraktek, kita enggak tahu pajaki ngapain, pengembangan ilmu, arsitekturnya enggak berkembang. Karena praktek itu market driven. Oh iya. Market driven, context driven. Kasarnya itu knowledge kita segini, kita pakai dalam praktek juga segini. Iya. Perkembangan experience itu terjadi karena di lapangan. Tapi suatu yang di kampus itu ada pengembangan perkembangan yang sifatnya mungkin belum applicable gitu. Saat ini belum applicable. Tapi Wande akan menjawab pertanyaan di pas depan. Apakah itu dari segi perkotaan? Kalau di kita kan ada bidang kajian teknologi, kota, sejarah, sama desain. Nah, ya dari 4 kajian ini setiap dosen tuh melakukan pemilihan. Nah, penelitian ini yang enggak selalu applicable yang kita temukan di lapangan gitu. Tapi penelitian-penelitian ini yang perlu dicipir lah sama asetek praktisi sebetulnya. Kalau enggak ya, ada kemana-mana juga nih asetektur yang di praktek gitu. Oh, jadi kita dapat mengawasan yang digunakan. Iya. Dan sebaliknya juga sih, kalau hanya mengajar, tidak berpraktek juga kadang, lagi-lagi ya, tapi ini semua pilihannya. Tapi kalau kita hanya mengajar, tidak berpraktek, pertanyaannya adalah apakah kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu harus applicable. Jadi, kalau buat apa? Iya sih, iya. Jadi ya, boleh aku balik gitu sih. Lebih ke Sensei ya dari ini, caranya jadi applicable ke dunia nyata sebetulnya. Iya. Oh, iya, iya. Tapi itu kan kalau ada ya mungkin pengalaman atau satu hal itu mungkin kalau dari pengalaman kaget, apa-apa, kehabis. Kayak sesuatu hal yang dikaitkan, dikaitkan, dikaitkan oleh, di ilmu, di sempati. Mungkin secara kremis gitu ya. Tiba-tiba mungkin arsitek-arsitek praktisi kaget gitu. Oh, gini bisa ya seperti itu. Atau ada seperti itu. Atau kebalikannya, eh mungkin kalau kebalikannya beda ya. Cuman, iya mungkin lebih dari akademis ke praktek itu, satu hal yang ditemukan oleh. Gapal aja ya. Gapal aja. Mungkin juga bukan pra praktek dalam praktek untuk desainernya. Aku yang pikir aja sekelipat. Tadi tiba-tiba mention juga soal maneran yang kita lakukan. Jadi, di dunia praktek, misalnya di fotogrametri nih. Untuk BPN yang pakai drone untuk scan bangunan gitu. Untuk scan existing condition. Itu di praktek nggak banyak yang aware. Betapa pentingnya sih kita nge-plode existing keadaan gitu. Untuk kita ngecek sesuatu di dalemnya gitu. Nah, itu jadi mainan sehari-hari kalau di kampus. Nah, iya. Tapi bagian apa, mungkin anak apa, bernama-benama ABB udah pernah ya. Ketika Peti, mencoba sama scan rumah itu mungkin ya. Nah, itu gimana juga kalau misalnya. Kenapa mungkin kalau ya apa, kenapa orang-orang praktisi mungkin ya. Itu kenapa tidak mengaplikasikan, padahal kan bagus gitu ya. Kita bisa melihat secara 3D gitu ya. Ya nggak kepikiran aja sih kayaknya. Maaf ya, ini. Bisa contoh-contohnya apa ya. Ini aku pakai satu contoh-contoh yang terjadi adalah Ki Upaya yang juga terjadi aja. Itu, kita mau me... Kita, karena itu lagi ada-ada project Pak Ian pun itu tadi. Ada satu gereja dia yang mau dihancurkan. Pada kateknya nih, mau dihancurkan yang mau dibangun di Bali. Karena orang gereja itu pengen punya tempat yang besar. Nah, dari orang gereja mereka akhirnya sih kan. Ya udah, kejadiannya adalah putusannya hancurkan untuk berpikir baru. Tapi nggak ada dari mereka yang berpikiran untuk mengabadikan dulu bangunan yang sebelum budak ini. Yang udah 50 tahun ini sebetulnya. Lari ya Pak Biam ini. Akhirnya Akademi sih yang datang. Kita yang datang. Aku datang di situ bukan sebagai pasif yang praktek. Aku datang dari latar edukasi. Datar akademik. Bahwa kita harus meng-present. Walaupun datanya paling nggak foto-foto, film, video, segala macamnya. Nah, disitulah teman-teman dari teknologi aku minta bantuan. Pak Greg datang untuk memfotometri. Sampai akhirnya data itu bisa dipakai untuk bikin do the information modeling dari gereja tersebut. Yang sekarang bisa diakses secara online. Jadi semua orang bisa kayak masuk ke game gitu. Mengemen tibers masuk emasif. Dulu gereja kayak apa sih proporsinya segala. Dan kalau boleh tahu. Di gereja itu apakah data-data yang kita siapkan. Apakah mereka mungkin paham rekam. Apakah mereka gunakan. Mungkin kan misalnya kadang-kadang tuh. Museum atau music udah dibikin baru. Kadang-kadang ada tuh ya. Mungkin mereka kasih tau. Lama yang begini tuh. Hampir lama begini loh. Ada gak kira-kira semacam mood. Atau apa ya. Momen gitu bagi mereka dari. Dari apa dari. Minta dia tuh. Mungkin mereka tau di saat itu gereja. Mungkin menunggu kalian lulus ya. Mungkin menunggu kalian lulus ya. Jadi kita lagi tegas. Jadi memang harus ada kolaborasi. Mungkin inisasi sama alumni. Mungkin yang sama. Tapi apa arsitek yang. Mendesain atau pemdesain. Lalu gereja ini apa. Tau. Atau. Bagian akhobis dari LTH ini. Bagaimana tadi. Dia jauh-tau. Yang salahnya hak itu. Kita gak ngobrol langsung seorang arsitek. Yang begitu ngobrol semua. Tapi yang tidak ada. Jadi ya. Mungkin mungkin kita tau. Nah. Sejauh nggak lagi. Iya loh. Oh iya. Mungkin bunyi ya. Kalau dia juga. terkadang ada gap-gap yang blindspot yang ashtek praktisi itu tidak lihat mungkin mereka lebih ke bawahnya ada klien yang tajuk ini kadang-kadang kita tidak melihat sisi seberangnya dan itu mungkin di saat akademis akademisi itu tidak gap mungkin kalau kita sudah hampir mendekati pengunjung adobe podcast kali ini mungkin ada gak kak harapan kedepannya bagi orang-orang seperti Kakak melakukan dua sisi dari partisi sama kedepisi harapannya apa kak? mungkin harapan dari makhluk dulu aduh kalau saat ini aku ditanya aku mungkin jawabnya take it slow harapannya take it slow supaya benar-benar apa yang kita lakukan itu sesuatu yang penting sesuatu yang urgent dan tepat-tepat yang lakukan jadi mungkin perlu, ya kayak misalnya tadi ya aku bilang kita perlu evaluasi dari kolaborasi antara PH dan monokroma gitu kita perlu evaluasi perlu waktu kan jadi I think it slow make sure itu jadi pembelajaran bukan sekedar project project yang kita lakukan bersama itu sih jebakannya rasanya wah kalau di instagram di tag sama adobe-nya gitu diajak punya post baru gitu terus sesuatu yang wih keren gitu bisa kolaborasi terus itu jadi kata yang terlalu banyak digunakan tapi apa sih meaningnya sebenarnya gitu jangan sampai itu jadi jebakan yang keep on making things tapi gak tau gitu sebenarnya kita gak pernah measure itu keberhasilan seberapa takutnya malah bikin capek, exhausted, semua orang capek apalagi kalian yang masih mahasiswa gitu kan kalian lihat, wah senior gue kerja seras, gue harus kerja lebih berhasiswa gitu tapi kan belum tentu, belum tentu itu tempat sasaran dan berguna iya 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 mau make it slow jadi ya guys tahan lah banget, santai aja santai aja oke, berbeda yang gunain waktu buat eksplor kan iya dan temukan sendiri sebenarnya kita tuh ekspertinya, maunya ekspertis dimana supaya, supaya itu lah mano-mana terus tapi gak terkunjung tuh bisa kasih hasil Jadi kerja yang ini lah ya, yang tau tujuan Oke guys, ya terima kasih Kak atas segala insight-insight dari dua sisi sebenernya Dari Akademisi dan juga dari praktisi juga ya sebenernya Mungkin kita jadi kali ini banyak belajar ya mengenai dua sisi ini Dan juga mungkin sinambungannya, benefits-nya mungkin Dan juga mungkin kedepannya atau strateginya, mindset-nya mungkin malah ya Dimana kita belajar keduanya Oke guys, mungkin sekian untuk Adobe kali ini guys Bersama saya Tewa Sikianto dan juga kita Jangan karnisi ya, selamat menang. Dan juga, dan saya Ferdinandus alias Ferdinandus Oke, kami pamit mendiri, mohon jika ada kesalahan untuk terangkat See you the next time guys, terima kasih Thank you